hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang kita ketemu lagi untuk membahas turunkus cerebri dan cerebellum ya jadi nanti yang akan kita bahas disini hanya dua dua bagian ini saja ya jadi turunkus cerebri dan cerebellum saja konsepnya agak berbeda dengan video sebelumnya karena disini akan banyak gambar-gambar yang akan kita tunjukkan mudah-mudahan tetap tidak mengurangi semangat untuk belajaran atom oke selamat menikmati ya kita lanjut ke pembagian tadi kita sebut ada turunkus cerebri maka kita lihat pembagian dulu dari otak ya secara keseluan atau encephalon itu kalau secara embriologis dia dibagi menjadi tiga gelembung ya kalau dalam pembentukannya dulu ada tiga yang utama disini yaitu ada prosencephalon mesencephalon dan rombencephalon untuk prosencephalon itu akan dibagi menjadi dua ya bergembang menjadi dua yaitu telencephalon kemarin sempat kita bahas ya beberapa disini kemudian dencephalon disini ya yang warnanya kuning ini adalah bagian dencephalon kemudian ada mesencephalon midbrain ya di tengah-tengahnya ini kemudian ada pons dan cerebelum yang kita sebut sebagai metencephalon dan dibawahnya ada medula oblongata atau mielencephalon dimana kelanjutannya akan menjadi medula spinalis ini kalau sudah lewat lewat dari foramen magnus ya sorry foramen magnum nah kalau sudah lewat itu akan menjadi medula spinalis oke next oke ini potongan sagital kamu akan melihat banyak sekali bangunannya ini kita review lagi yang tadi kalau tadi kan sudah kita berikan warna-warna sekarang kita lihat lagi disini yang kita bahas tadi kalau turunkus cerebri sorry ya disini kelihatan ini adalah dencephalonnya ya dencephalonnya ada banyak bangunan sebenarnya ada empat bangunan utama ya ada talamus hipotalamus sub talamus dan dibelakang ada epitalamus kalau talamusnya sendiri ada dua di kanan dan kiri ya ini yang kelihatan pada yang sebelah kanan-kanan disana ya kemudian ini tengah-tengah ada penghubungnya antara kedua talamus namanya adesio interthalamica kemudian dibawahnya ini ada hipotalamus ada antara keduanya ini ada yang namanya subtalamus dimana hipotalamus nanti kamu bisa ketemu sama depannya ada hipofisis disini kemudian disini ada chiasma ya persilangan dari nervous opticum kemudian kalau naik ke atas ada lamina terminalis kemudian ketemu dengan serabut komisura ini komisura anterior komisura ini menghubungkan kedua belahan hemisfer nanti kalau di belakang juga ada komisura posterior nah kalau epitalamus itu adalah gabungan dari yang disebut sebagai trigonum habenular disini atau nukleus habenular kemudian ada glandula pinealis itu yang disebut epitalamus jadi keempat tadi sudah ketemu ya epitalamus talamus subitalamus dan hipotalamus itu masuk ke bagian dn ya yang pertama dn pertama udah habis dn ya oke nggak penting kita lanjut habis dn ketemu dengan ini ada pertengahan namanya mesencephalon ya nanti kita lihat mesencephalon kemudian ini ada pons ini bukan sabun pencuci wajah ya di belakangnya ada cerebellum kemudian ini medula obloh mata lanjutannya ini sudah keluar dari foramen magnum menjadi medula spinalis kita lanjut saja nah di encephalon tadi ya sudah dilihatkan ini lebih jelasnya lagi bahwa ini ini adalah talamusnya ini adesio ya yang kita sebut sebagai adesio intertalamica penghubung kedua talamus di bawahnya ketemu yang bagian depan nih hipotalamus subtalamus di daerah sini ya subtalamus ini hipotalamus nanti di hipotalamus itu sebenarnya akan banyak sekali nukleus-nukleus karena dia sebagai pusat pengaturan banyak hal ya terutama mungkin disini di bagian bawah ada hipofisis maka ada hormon disana ada yang hipofisis anterior dan belakang posterior ada adeno hipofisis ada neuro hipofisis mungkin itu akan banyak kita pelajari di sistem endocrine saja untuk hipofisis ya nanti hipofisis itu punya tangkai nah ini tangkainya ini namanya infundibulum ya infundibulum setelah itu dia punya bagian yang agak menonjol disini namanya tuber tuber sinerium nanti kita lihat pada bagian sisi dari lihat sisi anteriornya ya ini tadi yang kita sebut ada kiasmanya persilangan antara nervus opticus ya jadi kiasma optikum kemudian ini komisura ini komisura anterior serabut komisura kalau yang dibawah ini ini adalah korpus mamilaris nanti dia akan masuk ke daerah yang mesencephalon ya Oke untuk di encephalon itu sekarang kita coba lihat turun nah ini kalau kita lihat dari depan kalau tadi ini kan kita lihat dari potongan sagittal ya dipotong sagittal tengah-tengah akan terlihat seperti ini kalau kita lihat dari sisi depan ini ya kita akan melihat gambaran seperti ini nah jadi disini bagian atas ini ini ada mesencephalonnya nanti ke atas lagi sudah ketutupan beberapa bangunan dari kortex ya itu ada di encephalon di sana ini ada mesencephalon ini ponsnya kemudian ini medula oblongata di belakang dari pons ini ada cerebellum Oke kenapa saya sebutkan ada nervus cranialis karena di turun kuserebri ini ya tempat keluarnya nih banyak sekali tempat keluar dari nervus cranialis yang ada dari 1 sampai 12 mungkin kemarin kita sudah belajar yang nomor satu ini olfaktori ya traktus olfaktorius yang pada materi kortex cerebri kemarin sudah terlihat walaupun disini juga terlihat juga ya ternyata mungkin saya bahas singkat karena nervus cranialis juga akan dibahas di pertemuan selanjutnya nervus pertama olfaktorius ya disebut olfaktorius disini kemudian yang kedua ini traktus nya traktus optikus ini persilangannya chiasma nanti kalau kedepan nanti kebola mata menjadi nervus optikus lewatnya lewatkan alis optikus kemudian ada nervus ketiga okulomotor disini ya kemudian disini ada trochlear juga yang keempat ini kelima ada trigeminus punya tiga cabang keenam ada abdusen ya abdusen kemudian 7 ada facialis 8 ada vestibulokoklear kemudian 9 10 11 disini dia berada pada sulcus disetelah oliva sini ada bangunan yang namanya oliva ini piramis ini oliva di belakangnya ada sulcus posolivarius aden nervus ke-9 10 dan 11 yaitu glosopharyn vagus dan asesoris baru di depannya ada nervus hipoglosus itu ya jadi pada troncus cerebri juga ada nervus cranialis besok kita lihat ya troncus cranialis itu dari mana ke mana dengan siapa berbuat apa nah itu kita lihat fungsinya oke disini mesen cepalon tadi bisa kita lihat dulu bangunannya ya ada korpus mamilaris kalau kita lihat dari depan seperti ini ini yang disebut tuber sinereum baru ini tangkainya namanya infundibulum dimana hipofisisnya sudah diambil ya dipotong disini jadi ini tubernya ini infundibulum ini korpusnya korpus mamilaris kemudian ini yang kita sebut sebagai krus cerebri kakinya bisa disebut krus atau pedunculus ya pedunculus cerebri ya nanti karena di cerebelum ada pedunculus cerebelaris ini cerebri ya ini pedunculus cerebri diantara kedua ini ada cekungan kan disini namanya fossa fossa inter peduncularis diantara dua pedunculus dimana pada dasarnya kamu bisa temukan ada substansia perforata yang posterior kalau yang ini anterior oke sudah nanti kita turun ke bawah dipons dipons ini yang penting mungkin ada ini sulcus basilaris ya ditempati oleh arteri basilaris ini juga kita bahas besok vaskularisasi oke nah kita sedikit ke thalamus thalamus itu yang ada di sini ya ini ketutupan juga ini thalamus di sini kanan kiri ini lihatnya dari belakang posterior ya dari posterior sehingga yang kita lihat di sini adalah glandula pinealis tadi ya atau bagian dari epithalamus tadi masih ingat ya kalau ini ada nukleus nukleus kaudatus begitu ini sudah bersama dengan beberapa bangunan dari ganglia basal tapi kalau di sini yang tengah-tengah ada thalamusnya ya kanan kiri oke terus di sini mungkin yang kita lihat bagian mesensepalon tapi bagian belakang kalau tadi ini kan bagian depannya ya kamu bisa ketemu itu nah kalau bagian belakangnya nah ini ini kamu bisa ketemu dengan ini dulu yang kita sebut sebagai kolikulus ya ada kolikulus superior kolikulus inferior ya kolikulus superior di atas bawahnya inferior dimana dia punya lengan ke atas begini lengannya namanya brahium ya brahium kolikuli superior yang ini brahium kolikuli inferior kemudian dibawahnya ada segitiga itu yang kita sebut sebagai sorry trigonum lemniski ya dimana ini ada nervus trochlearis tadi kan dia dari belakang ya kalau kita lihat di sini nah dia keluarnya dari samping begini ini nervus trochlearisnya sebenarnya asalnya dari sini ya dari belakang kemudian nanti akan ke depan yaitu nervus trochlearis nervus keempat kemudian kita ketemu dua tonjolan lagi di sini nih yang kita sebut sebagai corpus geniculatum ya ada yang di tengah medial di luar lateral corpus genicum geniculatum lateral dan medial ini nanti fungsinya nanti untuk penglihatan dan pendengaran penting ya untuk yang medial M berarti untuk mendengar kalau L melihat itu di lateral ya L lateral untuk lihat ini M medial untuk mendengar eh biar ingat saja sama ya ini juga sama lateral dan medial terus kebawah kita ketemu sama ini velum ya kita sebut sebagai velum ini velum medularis superior atau anterior boleh sama saja penyebutannya ya nanti disitu akan ada yang kita sebut sebagai pedunculus nih pedunculus cerebelaris itu kakinya dari cerebelum jadi kalau dari belakang harusnya truncus ini kan ketutupan oleh cerebelum ya tapi pas ini kita potong jadi kaki yang menghubungkan antara cerebelum dengan bagian dari mesencephalon ini terpotong disini ya nanti kita lihat apa saja yang menghubungkan antara cerebelum dengan truncus cerebri oke untuk mesencephalon dari belakang kira-kira yang bisa kita lihat itu nah ini tadi yang untuk menyebutkan hipotalamus sebenarnya jadi hipotalamus tadi itu kan di dalamnya banyak sekali yang kita sebut nukleus-nukleusnya karena sebagai pusat pengaturan berbagai macam keseimbangan tubuh ya di sana kita lanjutkan saja nah ini kalau ini menunjukkan bahwa yang saya tunjuk tadi ini talamus tapi dia berada dalam suatu ruangan ya talamus hipotalamus dan subtalamus itu berada di dalam satu ruangan ini yang kita sebut sebagai ventricul tertius ya ventricul tertius dimana disini ada lubang namanya foramen interventricularis menghubungkannya dengan ventricul lateral besok kita pelajari ruangan-ruangan pada otak yaitu ventricul lateral tertius dan bawahnya ini kuartus disini karena ada saya singgung sebentar ya ini tertius ini kuartus dihubungkan oleh ini salurannya namanya aquaductus mesencephali atau aquaductus cerebri boleh sama ini mesencephalon tadi ya kalau dari belakang akan terlihat kolikulusnya disini kolikulus superior kolikulus kalau di depan tadi kamu bisa melihat davosa interpeduncularis oke lanjut nah ini ini kalau ini kita potong gitu ya disini kita potong jebret sakit ya dipotong kamu akan terlihat seperti ini nah krus cerebri nya kelihatan akan terlihat gambaran seperti mickey mouse biar hafal aja ya ya karena ada matanya ada mulutnya terus ada kupingnya nah kupingnya ini adalah krus cerebri ya atau pedun krus cerebri ini kita sebut sebagai kakinya ya ini kalau dilihat dari bentuk seperti mickey mouse ini adalah telinganya dimana di dalamnya ada ada substansia-substansia ya yang disini namanya substansia nigra disini warnanya hitam kemudian ada nukleus rubra atau ruber warnanya agak kemerahan di tengah-tengahnya tadi ada aquaductus mesencephali masih ingat ya nah nanti disini ada di dalamnya ada substansia grisia kalau diluarnya yang putih adalah substansia alba gitu ya dimana kalau tadi kita sebutkan ada tektum dan tegmentum ya tektum di bagian sini kemudian tegmentumnya agak di belakangnya lagi dari aquaductus mesencephali oke itu kalau kita potong akan terlihat seperti ini disini bisa kita lihatkan tadi tuber sineriumnya masih corpus mamilarisnya kelihatan ini substansia perforata ada dua yang anterior dan posterior ya terus ini chiasma nya ini nervous opticusnya sama untuk review tadi pada bagian awal lanjut lagi di posterior sekarang kita ke belakang ini talamusnya kelihatan kolikulusnya kelihatan disini yang mungkin belum terlalu dibuka adalah yang kita sebut sebagai fossa rhomboid disini ada fossa rhomboid harusnya ya tapi belum dibuka ini melihatkan tadi ada kolikulus juga ada corpus atau glandula penialis disini kalau bisa melihat kemudian nanti kalau kita buka akan seperti ini nah kita buka fossa rhomboid ini adalah fossa rhomboid ya terus kita lihat satu-satu batasnya yang ada di atas dan di bawah kita sebut velum medulare ya velum medulare superior ini velum medulare yang bawah ya berarti yang inferior superior inferior dimana pada bagian ujungnya namanya jadi obex ya ini ujungnya ini obex terus dia ada sulcus ya ada sulcus dari situ sampai ke belakang kemarin kita sudah belajar yang namanya medula spinalis ini dari bawah juga ada medula spinalis di atas juga masih terus sama sulcusnya yang kita sebut sebagai sulcus medianus ya sulcus medianus yang belakang ini posterior oke sulcus medianus sudah kemudian kita lihat disini jadi di dalam dari fossa rhomboid ini seharusnya di dalam sini banyak nukleus-nukleus kita lihat satu-satu disini ada area yang sedikit meninggi datarannya tapi dataran tinggi ya tidak seperti tuber ini yang saya sebut eminensia medialis di bawahnya ada nukleus dari fasial jadi namanya kolikulus fasialis disini ya kolikulus fasialis kelihatan ya oke turun ke bawah nanti ini ada stria nah garis-garis yang ke kanan ini namanya stria medularis oke ada stria medularisnya kemudian di bawah itu akan ada satu dua ada trigonum ada segitiga yang atas trigonum nervi hipoglosi yang di bawah namanya trigonum nervi fagi nanti kalau kita coba lihat lagi di beberapa buku bahwa di bagian dalam dari truncus ini banyak pusat-pusat pengaturan jadi akan ada nukleus-nukleusnya ini trigonum nervi fagi berarti di dalamnya akan ada nukleus dari nervus fagi hipoglosi juga seperti itu oke nah dimana pada fossa rhomboid ini dia kan sebenarnya ruangannya namanya ventriculus cuartus ya kemarin ya nah ventriculus cuartus ini dia punya pintu ada pintu yang ke lateral ada yang medial medial itu harusnya ke depan kita sini tapi tidak kelihatan ya yang ke lateral itu sebut apertura lateralis atau foramen lusca namanya lusca kalau lateral kalau yang di medial nanti yang ke arah belakang nanti ini kan di belakangnya ya yang ke arah belakang namanya apertura medialis atau foramen magendi foramen magendi untuk medial lateral lusca oke terus disini kita bisa melihat lagi nah ini baru pedunculus dari cerebelum ya ada yang superior media dan eh sorry superior media dan inferior dimana masing-masing ini menghubungkan antara masing-masing bangunan dari truncus kalau yang superior ini pedunculus cerebelaris superior menghubungkan cerebelum dengan bangunan mesencephalon ya diatasnya bisa kalau yang media itu menghubungkan dengan bagian di depannya yaitu pons jadi pedunculus cerebelaris medius menghubungkan antara cerebelum dengan pons medius yang dibawah inferior menghubungkan antara cerebelum dengan medula oblongata itu ya medula oblongata oke cerebelum tadi penghubungnya sudah sekarang berarti kita ke medula oblongata disini ya dimana medula oblongata tadi kelanjutannya menjadi sulcus medianusnya masih ada sulcus medianus posterior kemudian kita ketemu dengan tonjolan disini sebagai tuberculum ya dari sini kalau gelondongnya namanya fasciculus ada fasciculus kuniatus dan fasciculus gracilis eh sorry kebalik fasciculus gracilisnya yang di tengah ya kuniatusnya yang di pinggir dimana tuberculumnya tinggal tuberculum gracilis dan tuberculum kuniatum ya tuberculumnya ini kalau ini fasciculusnya nanti dia dibagi oleh sulcus yang nama sulcusnya intermedius posterior ada sulcus intermedius posterior kalau yang disebelah sini sulcus posterolateralis nanti yang disebelah sananya lagi ada fasciculus lateralis saya ulang ya tengah-tengah ada sulcus medianus posterior kemudian ini adalah fasciculus gracilis ada sulcus intermedius posterior kemudian ada fasciculus kuniatus ada sulcus posterolateralis kemudian ada fasias funiculus lateralis baru yang diatasnya ada tuberculum berurutan dari tengah gracilis dan kuniatus kalau tuberculum maka kita sebut tuberculum kuniatum oke itu kalau dari belakang kamu akan melihat seperti ini pada medulla oblongata kita lanjut saja ini dari samping dan juga menunjukkan beberapa nervus cranialis kranialisnya tadi yang sudah saya tunjukkan ya nah ini dari belakang tadi masih tuberculum gracilis kuniatum ini fasciculusnya funiculusnya funiculus lateral kemudian ini ada bangunan yang bulat membulat memanjang namanya olif ini tempatnya tadi kita sudah tahu ya di sebelah belakang dan depan nanti ada nervus dari 9 10 11 dan 12 kalau yang disini ini berarti sudah masuk ke di bawah ini dia sudah masuk ke nervus spinalis ya dia bangunan dari medulla spinalis medulla spinalis punya nervus spinalis yang keluar oke lanjut ini tadi pada sisi media untuk melihatkan cerebellum dengan pons ya bentuknya seperti ini yang saya sebut sebagai tadi yaitu ventricle tertiusnya ya eh sorry kuartus yang ini yang tertius ventriculus yang ketiga tertius yang ini yang keempat kuartus gimana ini ada aperturanya nah ini yang apertura mediana tadi kan nggak kelihatan yang tadi kelihatan adalah apertura yang di sebelah lateral ya ya yang ke kanan dan ke kiri ini yang ke media ini ini yang disebut sebagai foramen luska eh sorry foramen luska yang lateral yang ini yang medial berarti foramen magendi ya oke kebalik-balik terus nah sekarang tadi sudah terungkus cerebri jadi kita sudah membahas ini sekalian rekapnya tadi membahas diencephalon mesencephalon pon sudah dan medulla oblongata ya dimana di belakang pons kita ketemu sama fosaromboid itu sudah kita bahas semua bangunan-bangunannya juga sudah sekarang tinggal yang di belakang yaitu cerebellum otak kecil ya karena belum besar cerebellum Oke kita mulai dari sini ini kalau kita lihat dari belakang atas akan seperti ini sebenarnya dibaginya mungkin hampir sama dengan cerebri dia punya hemisfer ya jadi ini hemisferiumnya kanan dan kiri kalau cerebri itu dipisahkan oleh visura kalau ini dipisahkannya oleh vermis bagian tengah-tengahnya justru menonjol ini yang kita sebut sebagai vermis ya vermis nanti ada bangunan-bangunannya khas ya vermis pada beberapa lobulus lobulus itu akan ada namanya itu nanti kita bahas itu sekarang kita lihat permuka secara utuh dulu ya dia punya girus sama sulcus juga sebenarnya ya sulcusnya sama tapi girusnya namanya folia karena lurus-lurus begini ya sedangkan pada cerebrum girusnya akan berlekuk-lekuk kalau ini kan agak lebih lurus ya jadi girusnya namanya folia sulcusnya tetap sulcus ini ada beberapa bangunan kalau kamu lihat disini ada celah yang memisahkan disini namanya visura primaria dia memisahkan antara lobulus yang diatasnya ini kuadra angularis anterior belakangnya kuadra angularis posterior ya depan dan belakang dipisahkan oleh visura primaria sedangkan yang di bawah sini nanti ada visura horizontalis ya nanti akan membagi lobulus semilunaris baik yang superior sama inferior ini kita lihat nah ini kalau dari bawah ya agak bawah dari belakang mungkin yang perlu kita lihat ada yang namanya floculo nodularis ini floculusnya ini nodulusnya floculo nodularis ya ini floculo nodularisnya kalau di belakang ada yang kecil ini namanya tonsila nanti kita lihat bagian dari si vermis ini masih ya masih sama nih visura horizontalisnya tadi kalau kita lihat dari belakang membagi lobulus semilunaris baik yang superior diatasnya dan inferior di bawahnya kalau yang ini ini visuranya ya ya visura horizontalis kalau yang ini visura primaria lanjut saja nah ini pembagiannya jadi yang di tengah ini kalau kita potong jebret di tengah-tengah begitu akan terlihat seperti ini ini juga membagi bangunan-bangunannya punya namanya masing-masing kita mulai dari depan sini ya yang pertama ini sebagai lingula lingula cerebelli kemudian ada lobulus centralis kedua ini ya dua dan tiga habis itu disini empat dan lima ini adalah kulmen ya temennya Ultraman dan sebangsanya ya ya kulmen habis itu dari kulmen ini ada pemisahnya ada visura visura primaria tadi jadi dari kulmen visura primaria baru deklif setelah deklif ada volume ya dimana dari volume tadi ada visura horizontalis juga kemudian ada tuber ada volume ada tuber setelah tuber ada piramis kemudian ufula baru ada nodulus saya ufula baru ada nodulus dimana nanti di samping kanan-kanan kirinya tadi ada tonsila nah ini nodulus nya ya ini ufula kan urutannya hampir sama seperti ya bukan hampir sama urutannya sama seperti yang ini tadi ya dari tuber piramis ufula kemudian nodulus nanti di samping kanan kiri dari nodulus akan ada tonsila yang kita sebut tonsila ini adalah lobus lobus lobusnya ya jadi kalau kita lihat tadi kan ada visura primaria membagi lobus lobulus kuadra angularis gitu ya antara yang anterior dengan posterior itu sebenarnya kalau secara utuh ini adalah lobus anterior ini adalah lobus posterior nanti ada lobusnya lagi tadi yang kita sebut lobulus kalau yang dibawah atas dan dibawah dari visura horizontalis semilunaris ya yang atasnya semilunaris superior bawahnya semilunaris inferior tapi kalau secara lobus pembagiannya seperti ini pembagiannya oleh visura primaria oke itu vermis pada seri film saya rasa itu kemudian kalau kita potong ya jadi ini kan kita potong seperti ini untuk melihatkan tadi ya dari lobus sentralis vermis vermis pada lobusnya sekarang kalau kita potong begini ini potongannya seperti ini potongan dari transversal gitu ya kamu akan ketemu dengan arborvitae arborvitae itu adalah substansia grisia yang terletak di dalam substansia alba jadi kalau kita lihat kan di di luar kortex itu isinya substansianya grisia dulu baru substansia alba nanti di dalamnya ada lagi substansia grisia nah ini adalah arborvitae nya nukleus-nukleus dari cerebellum kita mulainya dari medial ke lateral ya ini ada nukleus fastigi kemudian ada nukleus globusus ya yang bulat-bulat ini globusus baru yang agak panjang ini namanya nukleus emboliformis baru yang seperti ini nah yang naik turun ini namanya nukleus dentatus saya ulang ya fastigi emboliformis sorry fastigi globusus emboliformis dan dentatus itu nukleus yang ada di dalam dari substansia alba cerebellum ya tersebut sebagai arborvitae oke itu saja yang bisa kita lihat di cerebellum nah itu saya rasa itu saja ini daftar referensinya tadi gambarnya saya ambil dari netter dan juga sobota mungkin bisa sama-sama dilihat kembali sekian dari saya terima kasih untuk materi trunkus dan cerebellum itu saja mudah-mudahan bisa menjadi bahan belajar silahkan dibuka kembali atlasnya terima kasih jaga kesehatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh